Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Muzakir di RSUP Lombok Utara. Muzakir, bagaimana keadaan wisatawan yang menjadi korban gempa tersebut, Muzakir? Baik, lopi saat ini, saya koresi saya sedang berada di RSUP Nusa Tenggara Barat, di mana di belakang saya ini masih dirawat 4 pasien dari WNA asal Malaysia. Dan kondisi di lapangan juga saat ini yang bisa kami kabarkan adalah warga beserta masyarakat tengah bergontok royong untuk membersihkan sisa-sisa longsoran. Dan saat ini juga dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara juga sudah menutup semua akses masuk ke kawasan wisata air terjun Siwakelep. Karena sangat menghawasi baik dengan akses jalan hingga akses ke lokasi. Begitu lopi. Baik, Muzakir, untuk nasib para korban sendiri hingga saat ini seperti apa? Untuk korban sendiri bisa sedang berada tepat di belakang saya gedung ruangan kuda tempatnya di PIP, mereka sedang dirawat. Ada 4 WNA asal Malaysia yang saat ini masih menjalani perawatan pasca operasi. Saat ini dari informasi yang kami terima dari Humas Rumah Sakit sendiri bahwa kondisi mereka pada saat ini sudah mulai berangsur membaik. Dan beberapa waktu lalu juga dari konsulat kementerian Malaysia juga sudah mengunjungi mereka di sini dan memastikan keadaan mereka sudah disangani dengan baik. Dan ada pun 2 WNA yang meninggal dunia atas nama Lim Tai Wah dan Tai Si Kim saat ini sudah dikremasi dan posisinya sekarang sudah di kargo Bandara Internasional Lombok dan siap untuk diterbangkan kembali ke negaranya. Baik, terima kasih Muzakir melaporkan langsung terkait gempa di Lombok langsung dari RSUP Lombok.